Kami bekerja sama khusus untuk PPPK Guru ini dengan kemeriksaan dan menggunakan fasilitas UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer yang ada di semua sekolah. Karena guru-guru itu ada di sekolah-sekolah, jadi akan lebih mudah kalau mereka langsung tes di sekolah yang bersangkutan. Sesuai dengan RPJMN 2020 dan 2024, kami masih menggunakan falsafah penerimaan CPNS yang sama. Jadi untuk mendapatkan ACNI yang betul-betul berkualitas, tata cara untuk pengadaannya ini terus kami tingkatkan dan juga materi-materi ujiannya kami tetap menggunakan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan meningkatkan kualitasnya. Jadi tes karakteristik pribadi, tes sofasen kebangsaan untuk perekat dan pemersatu bangsa, tes inteligensia umum dan juga seleksi kompetensi bidang ini akan tetap kami gunakan. Di tahun 2021, pemerintah berencana membuka rekrutmen calon ASN melalui tiga jalur. Jadi jalur CPNS, jalur calon P3K, dan jalur sekolah kedinasan. Jadi kami membagi tiga kelompok di situ. Untuk sekolah kedinasan ini memang tidak semua kementerian yang memiliki. Dan walaupun tahun sebelumnya Kementerian Keuangan tidak menerima sekarang ini, mereka juga sudah meminta peserta baru, untuk peserta didik baru, sehingga semua sekolah kedinasan akan mendapatkan formasi untuk taruna-tarunanya. Kemudian berikutnya, sistem untuk seleksi ICN ini masih menggunakan format yang sama, walaupun di dalamnya kami terus sempurnakan, baik teknologinya maupun tata caranya, sehingga kami bisa mendapatkan jaminan bahwa yang diterima adalah yang betul-betul berkualitas. Dan transparansi setelah akuntabilitasnya dapat kami sampaikan kepada publik, bahwa penerimaan CPNS itu bebas dari KKN. Kemudian beberapa fitur yang kami perbaiki, jadi sekarang ini kami hanya membutuhkan satu portal untuk memudahkan peserta melihat formasi-formasi yang ada di CPNS ataupun P3K. Jadi mereka bisa memilih di sana, misalnya saya seorang sarjana teknik, apakah ada formasi sarjana teknik yang terbuka dan di mana. Sebelumnya satu-satu, sekarang ini karena sudah terintegrasi, dia bisa melihatnya dari satu portal saja di BKN untuk bisa memilih formasi jabatan mana yang akan didaftarkan. Yang lain-lain transparansinya tetap kami buka, sejak tahun lalu, pengumuman tidak lagi kami buka monitornya di tempat tes, karena ada masalah protokol kesehatan. Sebagai gantinya, kami membuka pengumuman itu melalui YouTube. Jadi itu bisa dilihat di seluruh dunia dan bisa direkam. Jadi ini lebih meningkatkan transparansi dari proses pengumuman hasil ujian SKD dan SKB. Berikutnya, ini tadi sudah kita lewati saja. Kemudian untuk integrasi data, kami bekerja sama dengan Kementerian Duk Capil untuk mendapatkan akses data nomor induk kepegawaian. Karena yang mendaftar harus memilih NIC dan untuk bisa mengkonfirmasi kebenaran NIC itu, kami menggunakan data Duk Capil. Jadi kami tidak menciptakan sendiri. Yang baru adalah untuk ijazah. Ijazah ini biasanya mereka mengupload scanning dari sertifikat ijazahnya. Sekarang tidak lagi. Sekarang ini kami memiliki akses ke dirjan dikti untuk mengakses database ijazah. Jadi kalau itu ada di dalam database, itu berarti benar adanya. Jadi tidak perlu mengupload lagi. Nah, untuk tenaga kesehatan, ini kami juga sudah mendapatkan akses untuk bisa mengakses surat tanda registrasi dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Jadi tidak perlu mengupload lagi. Kalaupun daerahnya masih meminta untuk bahan yang diupload, tidak perlu dilihat di sana, tapi cukup untuk dengan mengakses database di Kementerian Kesehatan untuk memverifikasi apakah dokumen itu benar atau tidak. Jadi ini akan sangat memudahkan bagi teman-teman yang akan menseleksi secara administrasi. Dan juga akan memudahkan bagi peserta untuk tidak terlalu banyak mengupload dokumen. Berikutnya, untuk pendaftaran. Biasanya kami membuka pendaftaran itu pada sekitar bulan September-Oktober atau Agustus-September dalam keadaan normal. Tapi untuk tahun ini, kami berharap pada bulan April sudah bisa dimulai pendaftaran terutama untuk sekolah kedinasan. Karena apa? Karena kami tidak ingin itu disatukan agar protokol kesehatan bisa terjaga. Karena kalau terlalu banyak, ini agak sulit untuk menjaga protokol kesehatannya. Kemudian yang kedua, juga karena teknologi yang kami miliki sudah bisa untuk melakukan proses itu dengan cepat, sejauh jumlah komputernya memadai. Nanti itu akan kami jelaskan. Tapi dari sisi ini sementara ini, dari sisi April kami sudah siap. Nanti akan menunggu informasi yang disampaikan oleh Pak Menpan setara resmi kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaiannya. Untuk PPK, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami berharap Mei dan Juni ini sudah bisa dimulai tahapan pelaksanaannya. Khusus untuk PPK guru ini, tesnya tidak mungkin dilakukan oleh BKN sendiri. Karena jumlahnya sangat besar. Formasinya 1 juta orang, walaupun yang masuk baru 500 ribu, tapi jumlah ini adalah rekor Indonesia. Biasanya kami hanya menerima untuk ASN itu 150 ribu, 200 ribu. Tahun ini formasinya yang sudah masuk saja sudah 700 ribu. Jadi ini jumlah yang sangat besar, sehingga tidak mungkin kami lakukan sendiri. Kami bekerjasama khusus untuk PPK guru ini dengan Kementerian Pendidikan dan menggunakan fasilitas UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer yang ada di semua sekolah. Karena guru-guru itu ada di sekolah-sekolah. Jadi akan lebih mudah kalau mereka langsung tes di sekolah yang bersangkutan. Nah itu nanti akan kami akan bekerjasama dengan Kemdikbud untuk bisa melaksanakan itu secara cepat. Karena jumlahnya besar sekali. Yang lainnya masih akan menggunakan sistem yang sama. Berikutnya, Ini dalam bentuk grafis menjelaskan yang tadi saya kira untuk prosedur atau flow-nya yang dilakukan menggunakan dua sistem, sistem CAT BKN dan UNBK. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kenapa kau tidak CAT BKN semua, karena memang karena jumlah yang sangat besar kami membutuhkan bantuan dari teman-teman kembali untuk melaksanakan. Walaupun nanti sistemnya, isinya itu nanti akan sama. Transparansi dan akuntabilitasnya yang sama. Ini hanya fasilitas UNBK-nya saja yang digunakan. Berikutnya, Yang sekarang ini sedang kami siapkan adalah soal-soal, jumlah soal-soal. Karena jumlah pesertanya banyak sekali. Dan kami membutuhkan banyak sekali soal untuk masing-masing formasi jabatan. Tahun lalu itu jumlah soalnya sangat terbatas. Karena kami tidak mengira ada dampak pandemi. Dan dampak pandemi ini membuat pelaksanaannya mundur. Jadi lama. Kalau jumlah soal terbatas dan pelaksanaannya lama, kemungkinan bocornya nanti akan besar. Jadi kami berharap jumlah soalnya akan sangat banyak. Sehingga kalaupun itu bocor keluar, tidak akan berdampak pada kualitas tesnya. Karena masih banyak soal-soal yang bisa kami gunakan. Selanjutnya. Kesiapan soal ini kami berharap untuk SKD, tetap kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mereka sudah menyiapkan konsorsium untuk menyusun soal-soalnya. Sedangkan untuk SKB, seleksi kompetensi bidang, akan menjadi tanggung jawab instansi-instansi pembina jabatan fungsional. Jabatan fungsional kita ada 250 jabatan fungsional dan itu semua harus ada soalnya. Dan itu masing-masing kementerian akan bertanggung jawab untuk menyusun soal. Yang paling banyak kementerian kesehatan, karena jabatan reformasi fungsional di kementerian kesehatan itu ada sekitar 30 kalau tidak salah. Dan mereka kemarin sudah rapat dengan kami dan sudah hampir selesai untuk menyelesaikan soal-soal itu. Untuk pandemi kemarin, kami memiliki pengalaman baru. Pengalaman barunya adalah peserta tes yang ada di luar negeri itu bisa ikut tes, karena mereka mobilitasnya terbatas karena pandemi. Jadi tahun lalu kami sudah mengadakan tes CPNS dengan lokasi di 15 negara di luar Indonesia, bekerjasama dengan kementerian luar negeri. Ini lokasi tesnya adalah di KBRI dan di KJRI dan itu bisa kita lakukan. Jadi kalau tahun ini akan kita lakukan seperti lagi, tentu akan sangat memungkinkan, apalagi teknologinya sudah akan lebih baik pada tahun ini. Jadi mereka tidak perlu harus datang ke Indonesia untuk bisa melakukan tes. Terutama teman-teman yang menjadi tenaga honorer di KBRI atau KJRI. Sebelumnya mereka harus pulang ke Indonesia dan itu tentu sangat mahal. Nah untuk ke depan mereka bisa tes di KBRI yang bersangkutan. Berikutnya. Nah untuk menjaga jaminan security dari para tesnya, kami juga membuat aplikasi face recognition. Face recognition itu bisa melihat wajah dari peserta ujian. Jadi tidak memungkinkan lagi adanya calo. Kalau dulu masih mungkin calo masuk, walaupun sudah diperiksa macam-macam, tapi masih ada kemungkinan itu dikerjakan oleh calo atau joki. Untuk yang sekarang ini tidak bisa lagi, karena kami sudah menggunakan teknologi face recognition. Jadi itu bisa untuk menetralkan upaya-upaya untuk menggunakan joki dalam tes CPNS. Berikutnya. Ini adalah prosedur yang juga sudah kami diskusikan dengan Satgas COVID dan Kementerian Kesehatan. Jadi kami betul-betul menginginkan prosedur untuk tes ini juga memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Bahkan untuk yang positif COVID pun, masih kami beri kesempatan untuk mengikuti ujian. Jadi akan ada prosedur-prosedur khusus bagi mereka yang positif COVID dan tetap bisa untuk mengikuti ujian. Jadi ada ruang khusus yang steril untuk mereka. Berikutnya. Jumlah peserta SKD tahun lalu adalah 3.364.000 yang dilakukan selama 43 hari. Ini untuk SKD dan sesi perharinya 5 sesi. Untuk tahun ini, kalau kita menginginkan tetap 40 hari, sesinya tidak mungkin 5 hari Pak. Karena dengan protokol kesehatan itu setiap sesi harus disterilkan. Jadi tidak mungkin 5 sesi. Yang memungkinkan hanya 3 sesi. Tetapi kalau 3 sesi, maka kebutuhan komputernya akan menjadi lebih besar. Jadi per sesi itu kami membutuhkan paling tidak 64.000 komputer untuk bisa melaksanakan tes itu dalam waktu 40 hari. Karena asumsi kami, peserta yang akan mengikuti SKD naik 19 persen, 20 persen menjadi 4 juta orang. Jadi 4 juta orang ini akan mengikuti tes CPNS. Belum termasuk tes P3K-nya nanti. Berikutnya. Untuk kebutuhan anggaran, biasanya kami mendapatkan bantuan oleh Kementerian Keuangan yang diambil dari dana alokasi BUN, anggaran 99. Jadi bukan anggaran DKN Pak ini, ini anggaran Kementerian Keuangan. Karena jumlahnya tidak pasti, tidak tentu untuk setiap tahun. Jadi itu tidak dianggarkan di BKN, tapi dianggarkan di Kementerian Keuangan. Kami hanya mengajukan kebutuhan anggaran untuk saliasi CPNS ini kepada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan yang akan memberikan kepada BKN. Berikutnya. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan bahwa pimpinan, para anggota Dewan yang terhormat. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.